Pada Jumat 13.00, Mei 2022, Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Rokan Hulu. Berbagai kegiatan dilaksanakan di antaranya peninjauan Bumdes Pendalian Mandiri, peninjauan Rumah Tafis Al-Quran Hajah Siti Budiman, dan membuka eksibisi sepak bola pemerintah Provinsi Riau melawan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu di lapangan Sepadan Desa Pendalian Kecamatan Pendalian Empat Koto. Dalam sambutannya, Gubernur Riau mengapresiasi lapangan bola kebanggaan Kabupaten Rokan Hulu ini karena kualitasnya sangat bisa bersaing dengan lapangan bola yang dibangun pemerintah Provinsi Riau. Jadi ini salah satu inovasi yang dapat kita hargai, kita banggakan, adanya inisiatif Kabupaten Rokan Hulu yang bisa menciptakan inovasi di desanya, sehingga membuat layar tarik orang berkunjung ke sini dengan membuangkan lapangan bola yang ada yang disini. Kami menciptakan terima kasih dan penghargaan kepada masyarakat sini atas ikhtiarnya dan mereka untuk memperdayakan dari desa sekaligus juga untuk meningkat konversasi yang ada di Rokan Hulu. Kita membungkan kepada Bapak Gubernur Riau. Masyarakat adat dari keluarga bangsawan Luhak Kepenuhan Rokan Hulu memberikan apresiasi kepada Gubernur Riau berupa gelar Datuk Sultan Sotio Amanah Guah Nogoi. Prosesi penabalan dilakukan di Balai Adat Luhak Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu pada Sabtu 14 Mei 2022. Gubernur Riau menyampaikan komitmen pemerintah Provinsi Riau dalam membangun dan mengembangkan adat budaya Melayu dengan memasukkan budaya Melayu sebagai muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Sehingga nanti muatan lokal itu bisa dilihat nanti bisa sekaligus dipelajari dan kami harapkan guru-guru memberikan pembelajaran ini pada anak kami agar nanti mereka tetap menjaga maruah budaya Melayu dan adat siadat yang berkembang di Kabupaten Rokan Hulu khususnya dan Provinsi Riau pada umumnya. Kemudian... Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau menghadiri peletakan batu pertama pembangunan Masjid Jami Ar-Rahim di Jalan Hang Tua ujung Pelurahan Rejosari Minggu 15 Mei 2022. Gubernur Riau mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah hadir dan mendukung kegiatan ini serta berharap masjid ini dapat bermanfaat bagi masyarakat. Hidup Riau dan Wakil Jami Ar-Rahim di Jalan Hang Tua ujung Pelurahan Rejosari Kami juga tentunya ikut support Riau dan Wakil Jami Ar-Rahim di Jalan Hang Tua ujung Pelurahan Rejosari Gubernur Riau menghadiri agenda halal bihalal bersama Jamaah Musolah Nur Takwa Kelurahan Pumban Sari Kecamatan Rumbai. Gubernur Riau mengajak masyarakat untuk tetap menjaga serta meningkatkan ibadah meskipun di luar bulan suci Ramadhan dan mengucapkan terima kasih atas undangan dari pihak panitia sehingga dapat melakukan silatah rahim bersama masyarakat. Gubernur Riau menggelar pertemuan bersama Menteri Pelancongan Malaysia Pada Senin 16 Mei 2022, Gubernur Riau menjelaskan pertemuan dilaksanakan guna membahas kerjasama antara dua negara dalam pembangunan pariwisata dan perhubungan. Pemerintah Provinsi Riau mengusulkan kembali infrastruktur penyeberangan Roro Dumai Malaka. Nah, sebab Roro Dumai Malaka ini kan mesti ada yang ujung tempat di Malakanya gitu. Jadi kami nunggu nih bagaimana pembangunan di Malaka, Roro Dumai Malaka itu sehingga nanti dapat mendukung ya pembangunan kedua bangsa ini ya baik antara Malaysia maupun juga antara Indonesia. Dan mudah-mudahan tadi sudah disampaikan Pak Menteri bahwa beliau juga akan memperjuangkan agar nanti pembangunan Roro di Malaka ini juga dapat berlanjut sehingga nanti ya. Provinsi Riau menjadi tuan rumah peringatan Hari Kearsipan Nasional ke-51 dan Rapat Koordinasi Nasional Kearsipan Tahun 2022. Dalam sambutannya, Gubernur Riau mengucapkan terima kasih atas penyerahan dokumen salinan Arsip Kerajaan yang ada di Provinsi Riau yang diserahkan langsung oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Tadi juga kami ucap terima kasih bahwa kita hari ini telah menerima dokumen Arsip dari Arsip Nasional berupa dokumen kerajaan yang ada di semua daerah di Provinsi Riau ini yang selama ini belum ada. Jadi ketika ini sangat berbutuhkan karena pada saat ini para nenek mama dan anak-anak kita yang ada di Kabupaten, yang terutama adanya bekas-bekas kerajaan ini bisa nanti mereka ambil untuk dokumen dan mereka untuk melestarikan kegiatan adik-adik dan budaya yang ada di Provinsi Riau ini. Gubernur Riau memimpin rapat koordinasi kebijakan pemerintah terhadap larangan ekspor CPO yang dihadiri oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, Korkom Pindar Riau, petani, asosiasi dan perwakilan pengusaha kelapa sawit serta stakeholder terkait. Rekor ini digelar guna mendengar aspirasi petani berbagai asosiasi maupun asosiasi pengusaha perkebunan kelapa sawit. Gubernur Riau juga telah menyampaikan permohonan kepada Presiden agar dapat meninjau kembali larangan ekspor CPO sehingga diharapkan persoalan ini dapat diatasi. Lagi yang kita sampaikan, kami sedang menghati permohonan kepada Pak Presiden ilahnya juga dapat meninjau kembali sehingga lagi itu punya persoalan-persoalan ini dapat diatasi. Kita disampaikan kepada Pak Presiden, terutama apa yang harga ini terunggun, kemudian yang kedua yang sama kita kuatirkan, memang kemungkinan-kemungkinan tapi tinggung ini penuh. Ya, karena sesuai dengan asosiasi pengusaha tadi dulu kurang 2 minggu, kalau tidak ada kebunjakan ini dikuatirkan penuh. Kalau nanti penuh, berarti kan sawit itu tidak. Gubernur Riau membuka Piala Gubernur dan Rektor Universitas Lancang Kuning pada turnamen Unilak Super League tahun 2022. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Riau mengajak Kepala Sekolah untuk dapat memberikan kesempatan kepada siswa didik yang memiliki minat terhadap bidang olahraga, dan pemerintah Provinsi Riau sedang berjuang agar Riau menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan Hari Olahraga Nasional 9 September mendanang. Riau ini sudah berbeda lebih daripada di bawah. Jadi, karena saya harus hadir dengan pemain yang berkaman sampai di bawah ini. Saya memberikan terima kasih juga tentunya anak-anak kami. Badan Pusat Statistik melaksanakan program Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik, yakni sebuah program pembinaan dari Badan Pusat Statistik dalam lingkup desa, telurahan, dan yang setingkat untuk meningkatkan kompetensi aparat desa dalam mengelola dan memanfaatkan data desa, sehingga perencanaan pembangunan desa menjadi lebih tepat sasaran. Dalam sambutannya pada acara launching Pembinaan Desa Cinta Statistik 1 Kecamatan 1 Desa Cantik di Gedung Daerah Balai Serindit pada Rabu 18 Mei 2022, Gubernur Riau menyampaikan program ini bertujuan agar data yang dihasilkan bermanfaat bagi masyarakat, dan nantinya akan lahir desa yang tidak hanya melek terkait statistik, tetapi juga mempunyai pemahaman yang baik dalam pemanfaatan data desa itu sendiri. Pada kesempatan ini, dan mari ya betul-betul data ini kita update, jangan data nanti website-nya, nggak berubah-ubah website, itu saja data. Ini tolong, tolong betul ini, sebab bagaimanapun ya kita ini menyelenggarakan tugas membangun, mensejahterakan masyarakat ini memang salah dibutuhkan data, salah data, salah kita buat kerjakan. Gubernur Riau mengadiri kegiatan konsultasi publik ke-1 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau tahun 2022-2042. Kegiatan berlangsung di Premier Hotel Pekanbaru pada Kamis 19 Mei 2022. Gubernur Riau berharap melalui RTRW tersebut mampu menjawab tantangan baik lokal maupun regional, sehingga perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin melalui kolaborasi, meningkatkan daya saing, serta menangkap peluang yang lebih baik lagi ke depannya. Konsultasi publik ini merupakan serana dialog untuk mencari seluruh informasi, saran maupun masukan dari berbagai pihak, kita menjadi pertimbangan dalam penyempatan konsepsi rekanan di Indonesia. Oleh karena itu, kita harus mampu menjawab tantangan baik lokal dan doyok regional dengan pemersiap diri sebaik mungkin, dengan kolaborasi, meningkatkan daya saing, serta menangkap peluang yang lebih baik. Untuk meletakkan baju untuk masyarakat yang lebih baik.